Pemirsa bangunan depan rumah lantai 2 roboh di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Penghuni rumah seorang nenek terjebak karena material bangunan yang hancur menutup pintu keluar rumahnya. Sebuah bangunan rumah 2 berlantai 2 di jalan pasar pagi, Roa, Malaka, Tambora, Jakarta Barat roboh. Bangunan yang roboh bagian depan hingga hancur berantakan. Penghuni rumah seorang nenek terjebak di dalam karena pintu keluar tertutup material bangunan yang hancur. Sejumlah petugas pemendam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi dan berhasil mengeluarkan Kuok Jonpong 73 tahun keluar dari rumah. Saya sih kurang tahu, yang tahu ketahuan, eme ini ke saudara saya. Yang ketahuan jam berapa? Jam 8 kurang seprapat. Jam 8 kurang seprapat ya? Tapi di atas posisi? Iya, saya di atas. Emang saya tinggalnya di atas. Iya, saya dengar suara beruk ya, saya turun dia. Wah, di dalam juga ada banyak poing. Di depan nggak usah buka di pintu. Tapi incinya nggak kena kan? Nggak, nggak. Saya di atas nggak kena. Aman ya, aman ya. Rencananya pihak kelurahan bersama warga akan melakukan gotong royong meng-evakuasi material bangunan yang hancur dari lokasi kejadian. Tadi Jakarta, Miptahul Gani, Ainews, melaporkan.